Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Aceh di HRT Dewati mengajak seluruh anggota BKMT untuk mengingat pesan Prof. Tuti Alawiah selaku pendiri organisasi itu 41 tahun silam, yaitu agar para muslima selalu menjaga keseimbangan dunia dan akhirat dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BKMT Aceh di HRT Dewati dalam semputannya pada acara Tasyakuran Milat BKMT Saaceh ke-41 di Aula Kantor Bupati Benar Meriah selasa 18 Januari 2022. Dalam semputannya, ibu dari dua orang putra ini mengingatkan pentingnya peringatan milat BKMT sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena hanya dengan rahmat dan karunianya BKMT masih berdiri dan seluruh anggota BKMT masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan syian-syian agama demi terciptanya masyarakat yang bertakwa dan berakhlakul karima. Di HRT juga mengingatkan para kader dan pengurus BKMT untuk mengkaji ulang sejumlah program yang telah dijalankan dan sejauh mana kesuksesan yang telah dicapai. Tidak hanya itu, dengan bertambahnya usia BKMT secara organisasi juga semakin solid hingga ke tingkat kecamatan maupun BKMT-BKMT Permata di level desa.